Inilah adik-adik, disini kakak akan menjelaskan tentang Prediksi soal matematika untuk UNBK Kakak membuat beberapa video Untuk soal matematika Prediksi soal matematika UNBK Salah satu soalnya adalah ini Akan kakak bahas Jadi sebenarnya soalnya ini ada ABCD, ABCD atau pilihan gandanya Tetapi tidak kakak tulis disini Yang penting cara menyelesaikan Untuk soal yang seperti ini Bagaimana Soalnya adalah Diketahui Terdapat 100 bilangan asli pertama Jadi yang pertama adalah Diketahui terdapat 100 bilangan asli pertama Kemudian Terdapat dua angka berurutan Yang hilang pada barisan tersebut Sehingga ketika barisan tersebut dijumlakan Hasilnya adalah 4.915 Saya ulang lagi Diketahui terdapat 100 bilangan asli pertama Jadi ada 100 bilangan asli pertama Tetapi ada penjelasan berikutnya Terdapat dua angka berurutan yang hilang pada barisan tersebut Sehingga ketika barisan tersebut dijumlakan Hasilnya adalah 4.915 Pertanyaan adalah Dua angka berurutan yang hilang tersebut Adalah berapa Dari dua angka berurutan yang hilang Yang hilang itu berapa sih Berapa sama berapa Bilangan asli Itu dimulai dari Angka 1 Itu bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu bilangan asli Kalau dimulai dari 0 Namanya bilangan cacah 0, 1, 2, 3 Namanya bilangan cacah Oke, saya jelaskan Kalau bilangan bulat ditambah negatif Negatif 1, negatif 2 Dan seterusnya Itu namanya bilangan bulat Bilangan asli Berarti mulai dari 1 Ada Ini nanti dijumlakan Berarti kakak membahasnya Ada 1 Ditambah 2 Ditambah 3 Ditambah 4 Ditambah 5 Dan seterusnya Sampai ditambah 96 Ditambah 97 98 99 Ditambah 100 Karena ada 100 bilangan asli Yang pertama Jadi ini 100 bilangan asli yang pertama 1 sampai 100 Ternyata ada 2 angka yang berurutan hilang Misalkan 5 sama 6 hilang Atau 96 sama 97 hilang 97 sama 98 hilang Pokoknya ada 2 yang hilang Yang berurutan Ini adalah barisan aritematika Kenapa Karena polanya sama Ditambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Itu namanya Aritematika Total semuanya Kita cari dulu Sebelum ada yang hilang Kita cari dulu Ternyata Sebelum yang hilang Itu berarti SN Rumusnya untuk SN Adalah N per 2 2A plus N minus 1 Dikali B Ini rumus yang pertama Ada rumus yang lain SN Sama dengan N per 2 A ditambah UN Jadi boleh menggunakan rumus yang pertama ini Atau yang kedua juga boleh A ditambah UN Boleh Pakai yang atas juga boleh Yang kedua ini digunakan Ketika Suku yang terakhirnya Diketahui Dan kebetulan Soal ini Suku yang terakhir Juga diketahui Yaitu 100 Suku terakhirnya Berarti kita menggunakan Rumus yang kedua saja Ini rumus yang pertama Ini rumus yang kedua Kita menggunakan Rumus yang kedua saja Jadi rumus yang pertama itu Digunakan Ketika Soal yang berbeda Yang ini Soal yang sejenis ini Kita gunakan Rumus kedua Oke N nya Itu adalah Banyaknya Barisan bilangan ini Dari 1 sampai 100 Tentu Banyaknya ada 100 Jadi disini adalah S 100 Berarti ini 100 per 2 Dikalikan A nya itu Suku pertama Suku pertama nya berapa 1 Suku terakhirnya adalah 100 Begini Berarti 100 bagi 2 itu 50 Dikalikan 101 0 101 kali 5 itu Ini 5 Ini 0 5 kali 1 5 Berarti 5050 Total Semua ini 1 sampai 100 Dijumlakan adalah 5050 Soalnya Ketika hilang 2 angka Jumlahnya itu 4915 Berarti kita kurangkan saja Caranya Untuk mencari 2 bilangan itu Yang hilang Kita kurangkan saja Kita kurangi dengan 4915 Begini Berarti Ini itu 5 Oke Ini masih 4 4 kurangi 1 Itu 3 Oke Ini masih 0 0 kurangi 9 Tidak bisa Pinjam 1 Ini 10 10 kurangi 9 Itu 1 135 135 Berarti Jumlah kedua Bilangan yang hilang itu Misalkan Katakan Begini Bilangan pertama Misalkan X Berarti Bilangan 2 Itu X tambah 1 Otomatis Karena selisihnya Cuma 1 Urut itu Berarti Selisihnya Cuma 1 Karena ini Bilangan asli Yang berurutan Berarti X ditambah X plus 1 Ini bilangan yang pertama Itu X Bilangan kedua Itu X plus 1 Adalah 135 Berarti X tambah X Itu 2 X Satunya Saya pindah ke sana 135 Dikurangi 1 Itu 134 Berarti Ini 134 Kita bagi 2 Bagi 2 Itu Berarti Ini 6 14 Bagi 2 Itu 7 Berarti Bilangan yang berurutan Yang hilang itu Adalah 67 Dan 68 Ini Yang hilang Ketika Dijumlahkan Yang hilang Adalah 135 Seperti Ini Begitu Cara Mengerjakan Soal Sejini Jadi Ketika Ada Soal Aplikasi Dari Barisan Aritematika Salah Satunya Seperti Ini Ada 100 Bilangan Kemudian Ternyata Hilang 2 Berapa Bilangan Yang hilang Itu Ketika Jumlahnya Yang Tersisa Itu Adalah 4.915 Caranya Kita Cari Total Sebelum Hilang Semuanya Sebelum Hilang Ternyata Hasilnya Adalah 5.050 Dikurangi Ketika Sudah Hilang Itu Hasilnya Adalah 4.915 Kita Kurangi Ini Ketemunya 135 Berarti 135 Itu Adalah X Ditambah X Plus 1 Karena Ini Yang Berurutan X Tambah X Itu 2 X Satunya Pindah Sana 135 Kurangi 1 Adalah 134 Kemudian Kita Bagi 2 Adalah Nilai X Ketemunya Adalah 67 Berarti Yang Berurutan X Berarti 67 Terima kasih Untuk Soal Berikutnya Ada Di Video Yang Lain Semoga Bermanfaat Amin